Hai Hmm oke jadi sebelumnya itu aku minta maaf dulu karena aku lupa buat ngabarin satu event dari Gotobun nohanyume karena tadi habis pulang kantor aku tidur dan Yah bangunnya hampir dekat buka lagi tuh dan jadi intinya di event terbaru ini dari Gotobun nohanyume yang untuk game puzzle nya itu mereka baru saja merilis sebuah mood atau mini game yang bakalan disisipkan mengenai update update yang bakalan ada di beberapa hari mendatang gitu kan dan update tersebut itu adalah minigame berupa eh apa ya tembak-tembakan zombie gitu jadi itu inspirasinya tuh dari acara yang sebelumnya acara di Gotobun nohanyume yang sebelumnya yang mana si Nino atau Mbak Ayane ini tuh menginginkan kalau adanya sebuah minigame yaitu tembak-tembakan itu bakalan seru dan ternyata pihaknya dari developer dan publisher-nya ngebuat atau merealisasikan keinginan dari si Nino tersebut dan kalian bisa lihat di sini ini gamenya itu gameplaynya kayak tembak-tembakan zombie gitu kan terus ada karakter dari kembar limanya yang bakalan jadi playable karakter disinilah gitu kan ada si Miku juga tadi kan ada si Nino terus ada si Miku tadi ada Ichika juga sebelumnya terus ada Yotuba dan nanti zombinya itu bakalan apa ya bakalan dipakai atau diperankan sama si Futaru dan Reiha dan teman-teman cowok sekelasnya gitu kan dan ya ini bakalan menarik sih jadi bakalan ada update dari gamenya Gotobun nohanyume game puzzle yang kalian bisa download itu di QF segitu kan dan nanti ada minigamenya gitu kan dan ini adalah minigamenya yang main tembak-tembakan dan kayaknya eh ya seperti kasual game lainnya ini bakalan ngumpulin poin dan bakalan stek-pestek dan kayaknya enggak bakalan panjang sih cuman beberapa menit mungkin kan dan kalian bakalan coba beberapa karakter seperti Nino Miku Yotsuba dan yang lainnya kayak gitu dan ya jadi untuk kabar movie nya sendiri itu bakalan rilis nanti di 20 Mei 2022 mendatang sedangkan untuk game adaptasi yang bakalan rilis di Switch dan juga konsol PS5 itu bakalan hadir di PS4 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 gitu kan atau PS4 Pro gitu itu bakal rilis di bulan Juni nya gitu kayaknya enggak enggak banyak sih Halo yang bisa aku sampaikan jadi rekapnya itu aja jadi bakalan ada sebuah update terbaru dari gamenya Gotobun nohanyume puzzle dan kalau kalian mau nonton streamnya itu ada di enis game salah satu publisher yang mendistribusikan ini game puzzle nya dari Gotobun kalian bisa ke sana dan kalian biasa lihat siaran ulangnya dari live yang barusan tadi jam berapa jam 18.00 itu jam 6-an gitu kan dulu mengenai pembahasan video kali ini dan recap lah dan apa sih isi dari event tersebut ya itu aja gitu kan menengahi yang namanya itu sebuah minigame baru untuk game puzzle nya dari Gotobun nohanyume dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya dan kalau kalian di kan dengar ada suara anak-anak memang disini lagi ramai gitu selamat menikmati